Orang munafik dikerjakan mayatnya sama dengan orang Islam Bagaimana orang yang bunuh diri sama juga dia masih Islam Dikerjakan secara Islam Jadi jangan sampai kita ini menganggap orang bunuh diri ini najis Tidak boleh, kita harus hargai Bagaimanapun dia masih belum keluar dari Islam Saya ingin menganggap semenjak saya mengajar ini ketemu jamaah saya Satu meninggal, satu keluarganya meninggal Dua-duanya gantung diri Dua-duanya gantung diri Tapi yang satu ini, meninggal ini Memang ada orang putih anak bilang ini sekiloh konsol Taukah? Pikirannya tidak normal Pikirannya tidak normal Makanya kadang-kadang ngomong perdanaan nyambung Tanya ke dulu, ayahnya bertanya ke ada majlis gantung diri Dikamal di luar itu Dan ikut majlis taklis saya Saya terasakan itu Wah, kata dia, jamaah ustaz awak bunuh diri Wah, jahat bunyinya itu Wah, macam mana itu dia najah pun Saya juga dengar Orang tak tahu dia sakit Ya, dia sakit Nampaknya dia, dia nama Abu Wasali Masya Allah Dia lah sudah bawa duduk Bagaimana orang sakit ke mana? Bunuh diri dia Saya bilang, wajib dimanjikan Wajib ditampankan Wajib disahatkan Dan wajib dikuburkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala nuri al-anwar Wasir al-asrar Wati riyakil agyar Mibta khibab al-yesar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar Wa alihi al-atuhar Wa as-har al-akhir Adeda li'amillahi wa al-dhalim Subhanaka la'immalala Illa ma'alamtana Inneka anta al-alim wa al-hakim Allahumma dhakirna ma nesina Wa alimna ma jahilna Wa la hamla Wa la quwata Illa billahi al-alim Al-adhi Alhamdulillah Selantiasa kita Maksudkan hujian Yusyikul kita kepada Allah Al-adhi Alhamdulillah 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 Hidayahnya Pada sebuah Yusyik ini Kita dapat melanjutkan Kejian kita Mutakala kita Panduan kita Buluhul Mar Ya hadis berikutnya Yang masih berhubungan dengan Mayit Ini Ibn Umar Radhiallahu anhumah Dari Ibn Umar Allah reda kepada Keduanya Qala Ya hadis berkata Lama tufiya Abdullah ibn Ubaid Tadkala wafatnya Abdullah ibn Ubaid Ya ibnuhu Ila Rasulillahi S.A.W Dia datanglah anaknya Kepada Nabi S.A.W Anaknya ini Bernama Abdullah Ya bapaknya namanya Abdullah Anaknya pun namanya Haa ni sama Jarang punya orang Buatkan nama gitu Haa Jadi anak Nama Abdullah Ayahnya pun Abdullah Datuk ibn Ubaid Haa Lagi Imam Ghazali Imam Ghazali tu Muhammad Ayahnya Muhammad Datuknya Muhammad Bawa Ghazali Haa Ghazali tu nama daerah Nama Imam Ghazali tu Namanya Muhammad Cuma nama tu Tak lebih masyur Nama rupak lebih masyur Jadi orang Arab tu Giasa ya Anak nama Muhammad Bapak nama Muhammad Ya Ya Jadi tak kalah wapaknya Abdullah bin Ubaid Ya anaknya bernama Abdullah Pun datang kepada Rasulullah S.A.W Dia berkata kepada Rasulullah A'atini 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 Nabi Nabi Ini hadis Muttabakun Ali Ini hadis daripada Imam Ghazali Dan Muslim Ya kita lihat disini ya Nah jadi disini Anaknya ini Bagus Anak itu Taat dengan Nabi Dan juga taat dengan Allah S.A.W Tetapi ayahnya tak betul Yang meninggal ini Tokoh umur Nabi Abdullah bin Ubaid Jadi Pertama Nabi disuruh Anaknya Muttabakun Janganlah ampun Untuk ayah itu Itu Nabi Muttabakun Umar halangan Yang soalnya Om Afiq Musuh kita Nah Gitu Ya Allah tak akan Mengampun Itu Itu Omah Omah itu berani Saya paling Bahaya Nabi itu Omah itu Boleh-boleh Nabi Dia tegur Kalau kita 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 Tidak Bani Itu tegur Ya kan Omah itu Nabi itu kau Maka saya katakan Omah ini Dia punya Insting hati Dia tunjuk Allah Dia takkan keluarkan Kau tak hati Kalau tunjuk Tapi dia Malaga itu Dengan Dengan ilmu Dan kekuatan iman Allah tak akan Ampunkan dia Kata omah itu Aku orang itu Tak akan Ampun Lebih 70 kali Kata Rasulullah Kalau Allah tak Hatun Turun Ayat 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 Muhammad Muhammad Kata Allah Kami tak Ampun Kan Allah tak Ampun Itu Perusahaan Aku Tata Allah Tinggal Nabi Tak 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 Disitulah Ubay Abdullah bin Abdullah bin Ubay Anaknya ni Rasul Dia pengen Ada sesuatu Dari Rasulullah Untuk berisyamaan Pada ayah dia Dan dia tahu Ayat 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 Memang Munafik Dan Abdullah bin Ubay ni Kemunafikannya Bukan tersebunyi Masyur Dikenal Kalangan Madinah Orang Madinah Tahu betul Madinah Masuk Kemunafik Tahu Nah Maka Dari itu Kata Ulama Melihat Dari hadis Ini Akhirnya Nabi Memberikan Selendaknya Atau Bajunya Untuk Menggapankan Ada yang Mengatakannya Salnya Nabi Memasukkan Salnya Kedalam Yang Nah Disini Bahwasanya Peribadi Nabi Itu Luar biasa Mudillah Kepada orang Kalau orang Berbuat Baik Dengan Nabi Nabi Itu Pasti Balas Lebih Abdullah Bin Ubay Ini Tak pernah Berbuat Baik Dengan Nabi Tapi Anaknya Tetap Orang Yang Taka Kepada Allah Dan Taka Kepada Rasulullah Assalamuala Masya Nah Maka Nabi Tetap Beliau Memberikan Dan Sering Memberik Dan Sering Menolak Untuk Diberik Nabi Ini Nabi Ini Tak Mudah Minta Tapi Kalau Memberik Itu Disebabkan Ajwadul Mursalah Kedermawanan Nabi Itu Seperti Air Yang Berhumpus Maaf Angin Angin Yang Menghumpus Siapa Yang Tak Suka Kena Angin Kita Kepanasan Angin Datang Gimana Itulah Sifat Nabi Dalam Memberik Ya Ajwadul Mursalah Seperti Orang Dermawan Seperti Air Maaf Angin Yang Berhumpus Itu Akhlaknya Nabi Muhammad Makanya Tidak Pernah Sahabat Itu Merasa Kecewa Kalau Minta Dengan Nabi Percaya Dapat Kecuali Kalau Tak Ada Kalau Tidak Ada Maka Nabi Umumkan Sama Sahabat Yang Lain Siapa Yang Bisa Memberik Dia Kata Nabi Budaya Itu Sahabat Data Berarti Nabi Tidak Ada Sesuatu Untuk Diberik Berhumpus Sahabat Saya Rasul Orang Bawalah Tamu Itu Dipenuhi Dengan Pemberian Sahabat Setelah Nabi Menanyakan Sebab Ibu Jadi Nabi Ini Secara Suka Memberik Dan Juga Sering Menorak Untuk Diberik Tidak Mudah Menerima Kalaupun Nabi Menerima Nabi Berikan Kepada Yang Layak Untuk Menerima Jadi Nabi Ini Orang Tak Tak Miskin Kita Ini Berik Masih Bikin Bikin Kan Ada Harta 100 Paling Diberik Orang Paling Lima Semua 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 Masih Banyak Lima Itu Dapat Tentu Makanya Zakat Allah Pintar 2,5 Persen Punya Duit 100 Juta Wajib Keluar 2,5 juta Itu Yang Wajib Yang Sunnah Belum Tentu Wajib Ini Kan Mau Tidak Mau Harus Kasih Wajib Tapi Orang Sunnah Itu Kesadaran Makanya Pahal Sunnah Sunnah Itu Besar Kesadaran Dan Juga Dibilang Rasulullah Itu Memberikan Kepada Siapa pun Termasuk Kepada Anaknya Abdullah Bin Ubay Anaknya Bernama Abdullah Bin Abdullah Bin Ubay Bapaknya Abdullah Bin Ubay Ini Pemimpin Orang Munafi Pemimpin Sayyidul Munafi Sayyid 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 Juga Dia Pemimpin Juga Tapi Pemimpin Orang Munafi Sampai Dapat Libur Macam Itu Kan Terima Nah Jadi Dia Meminta Pakai Rasulullah Sallam Untuk Mengkapani Ayahnya Kerana Abdullah Anaknya Punya Keyakinan Apa Keyakinan Dia Dia Bilang Bahawa Pakai Rasulullah Sallam Yang Digunakan Untuk Mengkapani Ayahnya Akan Melingankan Adab Dia Tahu Bapaknya Kena Adab Kerana Sifat Dia Tahu Sifat Munafi Ini Kan Memecah Buat Fitna Itu Sifat Munafi Siapa Yang Punya Sifat Macam Ini Masuk Ya Buat Fitna Baca Berita Tak Buna Bidubah Dan Sebagainya Itu Sifat Orang Munafi Dan Dia Tahu Ayahnya Kena Adab Tapi Dia Minta Syafaat Dan Pakai Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Nah Allah Jawabkan Kita Daripada Sifat Munafi Yang Munafi Ini Ada Dua Ada Munafi Akidah Ada Munafi Amal Yang Berbahaya Ini Munafi Akidah Bisa Keluar Daripada Islam Tapi Kalau Munafi Amal Sulit Kita Pun Ternah Juga Ya Kenapa Jujurnya Kalau Memang Munafi Amal Yang Kedua Kalau Berjanji Mengikah Di Kau Diberi Amanan Tiga Macam Kau Ada Pada Kita Salah Satu Ya Salah Satu Berarti Sepertiga Sifat Munafi Tapi Biasanya Tak Sepertiga Dia Berkawan Ini Tiga Sifat Kau Ada Bohong Pasti Berjanat Sudah Berjanat Pasti Mengingkari Atau Tiga Macam Sifat Ini Ini Namanya Munafi Amal Munafi Amal Ini Sulit Kita Hindari Kecuali Banyak Dikir La Ilaha Bersihkan Hati Kerana Nabi Bilang Dikir Itu Menghilangkan Sifat Nipak Nipak Itu Munafi Dia Cacat Dia Punya Hati Penyakit Penyakit Itu Bisa Dikluarkan Dengan Perlahan Dengan Banyak Dikur Allah Nah Kesimpulan Hadis Ini Adalah Yang Pertama Kata Ulama Rasulullah Sallallahu Waduh Memiliki Ahlak Yang Sangat Mulia Itu Jelas Beliau Tidak Pernah Menolak Permintaan Umatnya Itu Ciri Sifat Nabi Pernah Saya Sampaikan Dulu Bahwasanya Ada Nabi Rasulullah Dia Kami Ini Lapar Lapar Rasulullah Nabi Bicara Ya Or Lapar Datang Or Lapar Datang Tandanya Wajahnya Lampar Jadi Kalau Alis Maka Buat Hati-hati Itu Lapar Datang Dengan Nabi Nabi Datang Rumah Aisyah Ada Sesuatu Kita Bertemu Semua Isteri Datang Di Rumah Tak Ada Siapa Makanya Di rumah Nabi Nabi Itu Hanya Biasa Makan Dua Kali Kadang Satu Sekali Kata Keluarga Nabi Kami Ini Keluarganya Rasulullah Ahlul Bitnya Nabi Jarang Makan Dua Kali Banyaknya Makan Sekali Jaksari Biasa Biasa Kuat 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 Nabi Kuat Tak Cengeng Hidup Kita Makan Sekali Gimana Terkesat Rusuk Maka Tanda Orang Kuat Tegar Menghadapi Hidup Maka Jaman Nabi Itu Masa Ujian Berat Maka Jangan Heran Imat Kuat Jaman Nabi Imat Kuat Kuat Semuanya Kena Tahan Banting Imat 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 Beliau Tidak Pernah Menolak Permintaan Daripada Umat Yang Kedua Hukum Yang Berlaku Bagi Mayat Orang Munafik Sama Dengan Hukum Orang Mumin Jadi Jangan Dibedakan Tetap Wajib Biar Munafik Masih Teris Islam Berarti Perlaksanaannya Empat Macam Dimandikan Dikapankan Disalatkan Dan Dikuburkan Beda Dengan Orang Kabir Yang Udah Murtad Yang Udah Murtad Berarti Dia Nanti Ada Pembahasan Tersendiri Kena Hukumannya Dan Tidak Mau Dikapankan Mau Dihukus Boleh Bukan Dikapankan Tapi Dihukus Dan Ditanam Jangan Ditanam Dimakan Orang Islam Dan Tak Boleh Disalatkan Kalau Orang Sudah Berbuat Amal Amalan Yang Menyebabkan Dikapankan Tapi Menyak Masih Masuk Kategori Masih Muslim Acuman Dia Masyiat Karena Jahatnya Hati Maka Penyakit Hati Jahat Menyakit Menyakit Dari Hati Menyakit Menyakit Jadi Nah tiga, kata ulama, diperbolehkan meminta peninggalan dan barang-barang orang yang mulia, orang yang salib untuk tabarruh boleh. Apapun yang kita minta dari orang yang salib, ada bekasnya. Nabi itu baju jadi dimintakan oleh sahabat. Baju-baju sebekas Nabi yang sudah kadar luasa, sahabat minta. Bahkan-bahkan Nabi, kain Nabi banyak yang minta. Rambut Nabi pun dia. Nah Nabi mengunduk, orang kapil Qurais bingung dia. Aku tidak pernah melihat ketaatan seseorang dengan orang lain, seperti ketaatan sahabat Muhammad dengan Muhammad SAW. Sampai ayat wuduk Nabi pun tak sempat jatuh ke tanah. Padahal Nabi tidak nyubuh kan, tapi Nabi juga tidak melarang. Ingat tu, Nabi tidak menyuruh dan Nabi tidak melarang. Artinya Nabi tidak pernah menyumbungkan dirinya, tentang kelebihan dirinya. Tapi sahabat tahu kelebihan dirinya. Waktu sahabat mengambil bekas-bekas dari Nabi itu, pun Nabi tak melarang. Dan dia tahu bahwa situ adik berkahnya. Ini namanya orang yang salib, tidak pernah mengaku dirinya salib. Apapun begitu kita, orang yang mulia tidak akan kepingin minta dimuliakan. Orang akan tahu dia orang dimuliakan Allah SWT. Itulah akhlak Nabi SAW. Nah, kemudian yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat, Abdullah bin Abdullah bin Ubaid. Ini anaknya. Abdullah bin Abdullah bin Ubaid adalah sahabat Nabi SAW yang mulia. Kerana Nabi memberikan kepadanya pakaian yang dapat digunakan untuk menggabani ayahnya. Makanya perlu wasilah. Ya, perlu wasilah. Kalau Nabi langsung kepingin memberi kepada Abdullah bin Ubaid, mungkin tak mahu Nabi. Kerana apa hubungan Nabi dengan Abdullah bin Ubaid? Kan dia kawan-kawan semakin jauh, semakin jauh. Tapi wasilah anaknya tadi. Anaknya itu, ayah aku pun Nabi. Tapi Nabi ada Nabi aku. Anaknya sebagai wasilah. Sehingga Nabi bisa memberikan kepada Abdullah bin Ubaid. Kita juga perlu begitu. Kita perlu wasilah. Apa pun wasilah itu yang baik, kita hargai. Kadang ada umusan tak bakal selesai. Kita sulit. Tapi ada wasilah orang tertentu mempermudah. Yang wasilah ini kita hargai. Haa. Paham ke? Ya. Kita juga apapun. Ya. Maksudnya masjid ini. Masjid ini akan direhat. Tapi dananya susah. Eh, ada satu orang mempermudah. Nanti aku usahakan. Lewat sini, ini, ini. InsyaAllah kita bisa dapat. Nah, wasilah ini harus dihargai. Ya. Wasilah itu orang yang kita hargai. Kenapa? Sebab dialah kebaikan datang. Bantuan? 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 Datang. Nah. Begitulah dia. Makanya wasilah-wasilah yang baik ini. Itu namanya Syafiq. Ya. Yang mendatangkan syafaat. Sebab dia pertolongan datang. Itu namanya Syafiq. Nah, makanya bagus itu nama Imam Syafiq. Ha, 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 ha. Ya. Kita namanya Syafiq. Yang memberi pertolongan sebab dia. Datang di pertolongan Allah SWT. Nah, kita juga hari itu. Ada kebaikan. Orang tak faham. Sebab kita kita balik sesuatu sehingga dia faham tahu kebaikan. Nah, kita ini termasuk Syafiq. Tapi penolongan yang sebalik besar. Syafaat Naji Muhammad SAW. Ya. Dia pun pertolongan masyarakat. Rasulullah SAW. Allah musalli ala Muhammad. Ya, seperti itu. Ha, cuman saya pasang paham ini. Orang munafik. Dikerjakan mayatnya sama dengan rohan Islam. Bagaimana orang yang bunuh diri. Sama juga dia masih Islam. Dikerjakan secara Islam. Ya. Jadi jangan sampai kita ini menganggap orang bunuh diri ini najis. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita harus hargai. Bagaimanapun, dia masih belum keluar dari. Ya. Saya ini Muhammad SAW. Sebenarnya saya mengajar ini ketemu jamaah saya. Satu meninggal. Satu keluar dari meninggal. Dua-duanya menghentung diri. Dua-duanya menghentung diri. Tapi yang satu ini. Meninggal ini. Memang dia. Orang putih anak bilang ini. Sekiloh konsol. Ha, itulah dia. Tau ke? Pikirannya tidak normal. Ha, pikirannya tidak normal. Makanya kadang-kadang ngomong pendahkan nyambung. Tanya ke dulu. Ayah ini pernah tanya ke ada majlis gantung diri. Eh. Dikamal dia buah tu. Ha. Dan ikut majlis taklis saya. Saya terasakan tu. Ha, kata dia. Jamaah Ustaz awak bunuh diri ke tu? Jahat bunyinya tu. Wah. Macam mana tu dia ngajar Allah. Tuan Hawa. Saya pula kenal. Diorang tak tahu dia sakit. Ya, dia sakit. Nampak muda dia nama Abdullah Sani. Masya Allah. Dia lah sudah bawa duduk. Nah, mana orang sakit ke mana? Ha, bunuh diri dia. Saya bilang, wajib dimadikan. Wajib dikampankan. Wajib disalahkan. Dan wajib dikuburkan. Jangan lihat sebabnya. Kenapa? Bunuh diri belum keluar dari Islam. Apakan lagi? Ini orang tak normal. Ya. Ini orang tak normal. Ya. Nah, yang kegelar keluarga dari Islam pengajian. Kita juga bunuh diri. Gantung diri. Nah, itu Ramadhan tu. Boleh Ramadhan tu. Tegak-tegak diri. Nah, saya tahu habis tausiyah. Menyampaikan tausiyah Nuzul Al-Quran. Dia pun untuk diri. Oh, beri pun itu. Ada seorang ustaz. Mengatakan, tak boleh. Disalahkan. Ditanam boleh. Kapan boleh. Disalahkan tak boleh. Saya bilang, tak boleh. Mereka berbicara. Saya mengatakan musrat-musratnya. Kita mengatakan musratnya. Ini berat. Ya, kita ngomong pakai kitab. Jangan pakai emosi. Oh, saya pernah ketemu. Hadis Nabi tidak mensalatkan orang-orang diri. Nabi. Betul. Tapi sahabat, salatkan. Nabi tu tidak ikutkan apa? Menunjukkan benciknya Nabi dengan orang yang meninggal bunuh diri. Nabi menghindar. Tapi ingat. Tetap sahabat mensalatkan. Tetap sahabat mensalatkan. Begitu ada. Baik. Sekali itu. Jemaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihan tika. Asyidu an la ila ila anta. Aslam bi ruga wa atu bi ilai. Allah ma salli ala Muhammad.